Terima kasih, Mbak Anggi. Suara saya sudah terdengar ya. Terima kasih banyak. Terlalu panjang tadi ya, biodata saya. Sedikit saja dibincangkan. Tertegang tadi ya, kita bicara tentang hukum, kemudian dampak hukum. Teman-teman yang belum terlihat, kira-kira dihukumnya berapa tahun kalau kita kena ya. Tapi kalau melihat dari rentetan hukum tadi, kita mediasi cukup kalau bisa kita lakukan mediasi. Tapi nanti kita lihat, dari tadi kita sudah bicara hukum yang berat-berat. Ini saya belum nyapa dulu. Saya nyapa dulu, balik lagi sekarang ya. Yang terhormat, saya hormati Bapak Ketua PD Yai Jogja, Bapak Nanang. Yang terhormat Bapak Deddy, Ketua saya, PD PC Sleman. Kemudian Bapak Ibu Dewas, baik PC maupun PD. Dan teman-teman semuanya. Ini ada teman-teman saya juga, nih angkatan saya sekolah juga. Ada yang hadir di sini, kita bisa lihat beberapa nama. Ya, kita lanjut. Tadi kita bicara hukum. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa ke depan masalah hukum ini, kita tidak terjiratlah sampai masalah hukum. Tapi memang kita harus tahu nih, bagaimana caranya kita bisa menghindar dari jiratan hukum tadi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wimbo bagaimana kita bisa istilahnya terhindar dari hukum kalau kita melaksanakan peraturan dengan baik. Standar farmasi, standar undang-undang, tapi undang-undangnya belum disahkan ya. Jadi ini harusnya kalau sudah disahkan kita lebih aman lagi. Karena memang segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus ada dasarnya. Harus ada patokannya, sehingga kita melangkah A, B, dan C itu ada dasarnya. Sehingga itu yang bisa melindungi kita dari jiratan hukum. Baik, mungkin saya share screen dulu. Sudah terlihat ya Pak? Sudah terlihat share saya? Sudah, oke. Baik. Oh, ada lulus sedikit. Ya, ini kalau dari Pak Wimbo adalah bicara bagaimana tuntutan hukum, kalau saya bicaranya dari sisi bagaimana kita mengelola pelayanan kita. Farmasi, atau memitigasi, atau memetakan risiko-risiko dari pelayanan yang kita lakukan sehari-hari. Dan mungkin memang ini sudah kita mau nggak mau ya, harus mau. Karena kita sudah terlanjur cemplung, nggak kecemplung misalnya ya. Sudah terlanjur menyatakan bahwa kita adalah profesi kita apoteker. Mau nggak mau kita harus melaksanakan pekerjaan apoteker itu dengan baik. Tadi baik lagi. Nah, mungkin dari kita-kita ini, mungkin saya sendirilah. Saya sendiri, apakah kita sadar bahwa standar pelayanan kapasitas, atau bahkan undang-undang tadi. Mudah-mudahan tadi yang programnya Pak Nanang sangat bagus sekali. Nanti ke depan, bahwa kita harus sadar hukum. Sadar kaitannya dengan undang-undang yang kita, yang kemungkinan akan bersimbungan dengan kita yang sehari-hari. Nah, dari yang akan kami paparkan, ada empat outline, nanti kita definisi, nanti tergantungan dengan mitigasi, kemudian kasus-kasus hukum yang sering, atau selama ini beberapa waktu ini ada tuntutan, kemudian ada risiko praktek kefarmasiannya, apa nanti kita lihat sebenarnya di mana sih kita bisa melakukan upaya-upaya untuk meminimal, meminimalkan risiko kesalahan yang ada. Nah, ini kalau kita bicara mitigasi, kalau biasanya kita kenal mitigasi itu di bencana ya, mitigasi bencana gitu, namanya sekarang kita mitigasi dengan risiko pelayanan kita sendiri di farmasi. Mungkin nanti bisa dilakukan di farmasi, bisa dilakukan di apotik, maupun pukas, dimanapun, dimanapun kita melaksanakan praktek kefarmasian, kita bisa melakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi dampak kerugian, atau dampak kelalaian yang bisa kita lakukan, sehingga ujung-ujungnya dampak hukum yang akan kita terima. Nah, di sini kita, namanya kita risiko semua pekerjaan, profesi apapun pasti punya risiko. Nah, kita di bidang kesehatan, profesi ini tentu risikonya bersinggungan dengan pasien tadi. Bisa dengan pasien, bisa dengan perusahaan kita sendiri, ataupun dengan asuransi. Kalau saat ini asuransi itu bisa membagian pembayar ya, misalnya membayar apanya. Nah, mungkin ini kita bicara dampaknya. Dampak dari suatu kesalahan itu ke siapa sih sebenarnya? Terutama pasien. Karena yang kita punya, kita hadapi di rumah sakit yang kita layani adalah pasien. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah instansi perusahaan. Atau mau di mana? Di rumah sakit, di poliklinik, di pukesmas, atau di apotip pun, kita ada punya semacam nasi atau apapun itu ya, perusahaan kalau juga itu biasanya betul-betul CV atau apapun itu. Kemudian yang terakhir ada kaitannya dengan pembayar. Apakah nanti pembayar itu membayar kalau ada kasus misalnya? Nah, mungkin kita memang nanti titik beratnya ada di posisi pertama, sama seperti Pak Wimbo tadi, kita lebih ke pasien, bagaimana kita sebagai tenaga profesi bisa mengurangi kejadian-kejadian yang tidak dengan, sebenarnya ini kaitannya dengan medication error nanti. Bagaimana kita mengurangi dampak dari proses pelayanan kita sehari-hari ini dengan error-error yang mungkin terjadi. Nah, ini kita praktik informasi apotekar sudah bisa saya lewati saja ya. Ini sudah hafal lah semuanya bagaimana kita apotekar itu bertanggung jawab dari hulur sampai hilir. Kalau saya bilang dari hulur sampai hilir ya, apotekar itu ada semua. Kalau di tingkat nasional kita ada di pabrik, kemudian di pabrik industri, ada di distributor sebagai perantai distribusi, kemudian instansi kesehatan. Kalau kita sendiri di suatu rumah sakit atau institusi, kita bertanggung jawab dari hulur juga sampai hilir. Mulai dari perencanaan, sampai mengelola, menyimpan, dan lain sebagainya disibuti, sampai terakhir kita adalah tanggung jawab dokumentasi. Kenapa dokumen? Nah, ini mungkin nanti kita bicarakan bagaimana dokumen ini biasanya orang Indonesia yang saya lihat itu suka lalai. Bukan lalai ya, mungkin lupa mendokumentasikan kembali apa yang sudah dilakukan. Karena balik lagi tadi di tuntutan hukum, salah satu menguatkan atau yang bisa membebaskan kita dari jeratan hukum, salah satu adalah dokumen kita yang lengkap. Dokumen yang lengkap. Kalaupun kita tidak salah kalau dokumennya tidak ada, nah ini juga sama ya kalau diakreditasi, kalau kita sudah melakukan gitu ya, tapi mana buktinya? Tidak ada dokumennya, kita dianggap tidak melakukan. Sama mungkin dengan hukumnya. Nah, ini adalah kasus beberapa yang beredar selama ini. Ada nama pasien tertukar. Ini terutama kita ini kulturasi di Jawa ya. Di Jawa yang saya lihat di Jogja terutama, nama pasien itu sangat lasa sekali. Benar enggak? Ada sumiem, tumiem, tumikem, apa lagi? Siapa lagi? Sampai pernah suatu saat saya itu pernah melawat di satu bangsa, itu sumiem semuanya. Ada sumiem A, B, dan C. Bayangkan betapa di situ ada pasien yang satu sakitnya, apa misalnya jantung. Masih ada hubungan ya jantung itu. Ubatnya terutama. Ubatnya terutama. DM lah. Ubat insulin, yang satu tidak DM. Kita kasih insulin karena pasiennya lasa dari sisi nama. Kira-kira apa yang terjadi pasiennya? Ya, wassalam bisa ya. Ini kalau tidak ketahuan. Ini adalah risiko-risiko yang kita hadapi. Ini yang harus kita hati-hati, yang satu adalah karakter nama dari lokasi atau wilayah. Kalau di Jawa, sumiem, tumikem, kalau di dalam lain, sama enggak ya? Di Batak, di Medan, mungkin kayaknya sama juga ya. Lokasi, nama-nama yang mirip-mirip. Yang itu yang menyebabkan kita menjadi lasa. Jangankan yang lasa obat. Nama pun jadi lasa. Pasien. Nah, kemudian, nah ini yang sangat kemarin sempat trending ya, ada vitamin ED di Jawa 1 Fokus Basis Jakarta, bagaimana obat ED itu sampai ke pasien. Nah, sebenarnya kok bisa ya lolos gitu ya, istilahnya obat ED yang pasti ada prosedur, atau tadi balik lagi ke SOP, yang dilewatin oleh kita, sebagai petugas kesehatan, atau profesi kita melewatkan satu prosedur, sehingga menyebabkan suatu kelalaian. Tapi ini, ya kita balik lagi ya, kita ini manusia, manusia itu tempatnya salah katanya gitu ya. Tapi bagaimana caranya, biar kita enggak salah. Nah, ini kita memang harus mengatur segala macam sistematika, sehingga kita bisa terhindar dari semua kesalahan. Nah, kemudian ini yang beberapa yang kesalahan-kesalahan, bisa juga karena salah bentuk obat, ataupun bisa salep mata, salep kulit, juga salep mata. Coba bayangkan apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu dampaknya di situ. Nah, mungkin ada pengecualian-pengecualian. Kalau misalnya, salahan tadi, kalau efek samping seperti itu kan juga tidak bisa dilakukan, karena memang itu beda, sifat beda itu bisa, mungkin mesti bisa terhindar. Nah, ini kasus PCC kemarin kita sempat kena ya, cengamai waktu itu, tahun berapa itu ya. Kemudian, koma sampai lumpuh, mungkin yang pernah kita dengar, suatu perusahaan yang tertukar isi obatnya. Nah, bayangkan, mulai dari industri saja, kita harus hati-hati, di sana punya risiko juga. Apakah kalau sudah sampai kita di ujung pelayanan ini, tahu kalau isi obat itu bukan itu? Pasti tidak tahu. Selama labelnya itu tulisannya adalah obat A, kita anggap itu obat A. Nah, di sini juga faktor risiko. Artinya, semua lini di masalah apotekar dimanapun, mau di industri, mau di distribusi, maupun sampai dengan di ujung pelayanan kesehatan, pasti ada faktor risiko di sana untuk salah. Nah, di sini kita perlu kehati-hatian, dan sistem yang harus dibangun, yang itu menjadi kasus. Kemudian, kemudian ini yang dulu nih epidural, waktu itu yang sempat rame, dan pasiennya sempat meninggal juga, dan itu menjadi suatu tuntutan. Kemudian, kalau di luar negeri, ya mungkin memang ini nanti kita bicara pelaporan, itu lain lagi ya, pelaporan di Indonesia itu sangat kecil, itu dari budaya pelaporan. Kemudian, nah, kaitannya dengan kesalahan tadi adalah yang bisa kita lakukan, atau kita lebih ke pendekatannya dalam medication error. Mungkin sudah pada tahu bagaimana medication error itu, mulai dari tahap resepan, mulai tahap resepan transcribing, kemudian dispensing, sampai dengan administrating. Apakah langkah-langkah yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan atau belum? Balik lagi, standarnya seperti apa bunyinya? Apakah kita sudah melakukan sesuai standar itu? Karena di dalam medication error itu tersendiri, semua kita di dalam suatu instansi kesehatan, atau pelayanan kesehatan, pasti berperat di dalam memberikan error di sana. Nah, kita titik beratnya difonasi, otomatis kita akan mulai dari resep masuk, kita screening. screening-nya benar nggak nih? Screening juga pakai ilmu ya. Kalau krimunya nggak tahu screening, ya screening aja lewat, salah, tetap aja salah. Nah, ini balik lagi, nanti kita bicara kompetensi juga, di belakang. Bagaimana modalitas kita untuk bisa menghindari dari suatu kesalahan. Ini suatu data, di mana sih sebenarnya error yang terbesar? Ternyata dari data ini terlihat, dari proses ordering saja, sudah bisa menyebabkan 49% error, potensi error yang terjadi. Nah, siapa di dalam order ini? Biasanya harusnya pelakunya dokter ya, karena di situ ada persepa. Tetapi, apakah semua unit kesehatan ini sudah dokter yang melakukan? Walaupun secara undang-undang itu adalah dokter yang melakukan. Tetapi, masih banyak instansi kesehatan mungkin yang nulis masih perawat, atau bahkan mungkin bukan perawat yang melakukan ordering. Tentunya di sini tingkat keabsahan dan kebenarannya pasti dipertanyakan, dan ini menjadi risiko error yang pertama. Kemudian di farmasi, ini yang kedua, yang kedua adalah pekerjaan kita sehari-hari dari proses dispensing. Nah, apakah di dalam dispensing ini kita sudah melakukan tahap-tahapan dengan benar? Apa namanya? Ini spotless, saya lagi mau nyari sepet. Nah, ini kita mulai dari screening persepan, kemudian kita melakukan selection medication atau screening ya, kita lakukan, kemudian prepare dispensing sampai dengan prepare dulu baru dispensing. Nah, di sini juga potensi kesalahannya ada berapa persen? Ini sekitar 14 persen. Ya, lumayan ya. Kita sudah lebih teliti ini kalau lihat dari persentasenya. Jauh lebih teliti. Tapi apakah dispensing salah ngambil obat? Ya, siapa tahu pas ngambil obat sambil bercanda. Bisa nggak? Bisa banget. Karena kita manusia, tadi balik lagi. Nah, itu prosedur-prosedur. Tapi ya ini hanya intermesio ya. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan, sekarang yang ini aja yang paling-paling dekat dengan error itu adalah ketika kita proses transcribing. Yaitu dari persepan, kita translate menjadi suatu bentuk etiket yang itu akan diambilkan obatnya sampai aturan pakenya. Di situ sangat potensial terjadi. Belum tulisan dokternya, luar biasa, bisa dipaca semua apa tidak. Saya sering menerima juga itu beberapa tadi yang disampaikan Pak Wimbo dari subjito ya, terutama ya tulisan tangan. Padahal resepnya sebenarnya udah nggak berlaku. Masih ditanyakan juga. Saya juga nggak tahu yang ngeluarin siapa gitu ya. Nah, di situ, padahal itu resep sudah nggak berlaku sebenarnya. Tapi saya nggak tahu juga, kan namanya orang banyak yang nggak tahu resep itu diduplikasi juga banyak. Nah, di sini proses pembacaan resep menjadi etiket saja, kita sudah ada risiko salah di sana. Kemudian belum lagi tadi penyiapannya. Nah, prepare ini yang paling banyak. Nanti kita lihat di tahap biasanya sekarang ini lagi itu adalah di tahap inkopatibilitas yang menjadi perhatian. Mungkin nanti memang kita sebenarnya ilmunya banyak ya, tapi kadang-kadang mungkin karena beban pekerja yang luar biasa, sehingga itu tidak bisa kita berikan dengan baik. Ini memang nanti tuntutan formasi klinis segala macam yang akan kita lakukan. Kemudian di tahap pemberian, ini 26 persen, luar biasa. Lebih banyak lagi, ini adalah domennya perawat biasanya, tapi kita juga berkontribusi terhadap tadi awalnya. Kalau labelnya dari awal salah, perawatnya nggak baca juga, ya sudah, salah semuanya. Router, router yang paling banyak, kalau waktu mungkin masih tidak terlalu berdampak, tetapi yang paling fatal di sini, dampak tuntutan hukumnya pasti ada di posisi yang salah obat misalnya, karena dampaknya pasti ada sampai dengan sentinel. Baik, ini kita bicara risiko dari sisi pasien sendiri. Apakah pasien juga berkontribusi memberikan dampak risiko di sana? Iya. Nah, kalau pasien tidak paham, kalau kita penyerahan obat, kira-kira sudah dipastikan belum? Pasien itu sudah mengerti apa yang kita sampaikan. Kalau dari pengalaman kami, dari pribadi pelayanan di pasien, kita akan mempunyai beberapa tingkatan. Kalau pasiennya zaman dulu itu JKN, kalau apapun yang kita bicarakan, jawabannya apa? G, G, G. Padahal G-nya dia nggak tahu nih, dia paham atau tidak. Nah, itu juga ini akan menjadi potensial bahwa pasien itu sebenarnya tidak memahami. Tetapi ketika kita bicara pasien dengan segmen yang berbeda, JKN menangun PBI misalnya, mereka lebih kritis, karena memang rata-rata pegawai ya, dia lebih kritis, dan dia lebih mungkin bisa searching apa sekarang media sosial luar biasa. Sehingga di sini bisa saja apa yang kita sampaikan, ini komunikasi nanti jatuhnya ya, itu dia akan lebih memahami dan akan menuntut, dan pemahaman pasiennya jadi jauh lebih baik daripada pasien-pasien dengan JKN dan PBI. Nah, ini memang yang kadang-kadang juga menjadi salah satu risiko, kesalahan juga. Jadi, kalau dia tidak paham, akhirnya pasiennya menggunakan obatnya salah, kemudian ternyata obat yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi pasien, rute salah atau cara ya, misalnya ada beberapa obat khusus yang harusnya minum dengan posisi berbaring, duduk, berdiri malah ya, berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh berbaring, itu ada juga. Tapi tidak, tidak semua obat seperti itu. Nah, ini tugas kita nih, sebagai profesi kesehatan apoteker, bagaimana bisa menyampaikan itu kepada pasien. Dan ini memang sangking luasnya, kadang-kadang memang suka terlewat gitu ya. Kemudian bahasa, kendala bahasa. Yang satunya bahasa Jawa, satunya orang Medan, nggak tahu nih bahasa Jawa, sebenarnya itu udah, kita nyampainya dengan enak aja, karena di Jogja halus, bahasanya harus keromol, terlihat saya sendiri nggak bisa. Nah, ini adalah juga hambatan bahasa. Ternyata kita udah rapi apa ya, kalau orang bilang tuh, udah rapi menata bahasa, ternyata dia tidak pahami bahasa yang kita sampaikan. Ini juga menjadi resiko suatu kesalahannya. Walaupun tidak langsung, tapi bisa aja ketika pasien mengalami sesuatu resiko salah tadi, akhirnya menuntutnya ke kita. Kembali lagi ke instasi kesehatan. Kemudian obat ini, yang sering saat ini nih, obat tidak mendapatkan resep, sesuai resepnya, tadi akibatnya dari sisi mengganti, ataupun mungkin malah tidak diberikan sama sekali, karena kaitannya dengan sistem distribusi kita, yang obatnya mungkin secara nasional kosong sebenarnya. Tapi obat itu dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya tanggung jawabnya tidak hanya di kita ya. Tanggung jawabnya jauh lebih naik ke pemerintah. Kemudian indikasi. Ini tanpa indikasi, sukanya kalau kita merasa apa, padahal belum tentu benar obatnya diminum sama pasien itu sendiri. Kemudian di efek samping. Nah, ini yang tadi, yang efek samping ini yang mungkin dari sisi dampak dia berat, tetapi sebenarnya dari sisi tuntutan mungkin tidak terlalu, karena memang sifatnya efek samping obat ini individual. Yang ini kita tidak tahu apakah pasien A terjadi, atau yang B tidak terjadi. Ini yang perlu kita gali. Nah, mungkin ini yang masih agak, walaupun dampaknya luar biasa ya, kita tahu Steven Jensen's Syndrome itu seperti apa, dan itu tidak semua pasien mengalami. Dulu yang pernah saya tahu, parasitamol itu tidak pernah memberikan alergi. Tapi beberapa akhir ini pasien beberapa alergi. Kemudian ada asam efenamat seperti itu juga, yang dulunya tidak ada laporan terkait dengan alergi obat itu, ya itu sekarang sudah mulai dilaporkan ada alergi. Nah, ini yang kita mungkin tidak, kita tidak, ya, istilahnya secara pengetahuan. Padahal kalau antibiotik, wajib lah. Pasti kalau yang gurungan betalaktam, dia resikonya udah dari sisi teori, sudah kita pelajari. Kemudian ini dari sisi tadi, resiko praktek kita sendiri. Bagaimana kita men-screening resep, sudah ada ilmunya? Sudah. Ini di standar pelayanan farmasi, juga ada. Mungkin baik di farmasi, di rumah sakit, apotek, maupun di pusat mas, pastinya ada. Nah, di sini juga, kalau kita melakukan screening yang asal lewat, misalnya ini asal lewat, karena memang, atau sebenarnya tidak asal lewat, tapi karena memang pengetahuannya yang tidak kurang, sehingga akan menjadikan lolos lah, obat itu menjadi suatu resiko kesalahan, misalnya. Ini juga berarti di sini kita selain, itu juga harus meningkatkan kompetensi kita, bagaimana menaikkan level atau kualitas kita melakukan screening. Kemudian tadi pelabelan, sudah kita bicarakan, label ini yang paling sering, eh, bukan sering ya, dulu pernah sih punya pengalaman sedikit gitu, kita sudah pakai sistem, tetapi rute ini karena memang posisinya dekat gitu ya, ngetik itu cepat banget kan, nah, terkliklah yang sebenarnya bukan itu, per oral, per oral dengan suppositor, per suppositor itu dekat gitu, posisi di sistemnya, sehingga salah klik di setelahnya sebenarnya itu, saking pasiennya banyak, buru-buru klik gitu ya, sehingga menjadi salah. Nah, ini ada apa yang perlu kita lakukan ya, kita perbaikan sistem untuk punya di sana. Kemudian dispensing tadi saya ambil, kadang kita tuh kalau obat itu suka jalan-jalan sendiri ya, padahal nggak punya kaki ya, suka nyebrang ke kedus yang lain gitu, nah itu kan balik lagi ketika mengembalikan suatu obat, tidak sesuai tempatnya, sebenarnya itu aslinya, tetapi kadang-kadang namanya tadi manusia itu tempatnya salah, ngembalikan nggak dibaca dulu, misalnya akhirnya ceritanya satu bus itu, dalam satu tempat penyimpanan terdapat dua obat yang berbeda, atau yang paling sering membuat kita salah adalah obat lasa, dan obat lasa ya, terutama ya yang sangat mirip, itu yang sering membuat kita bisa aja menjadi salah, mengambilkan di sana. Nah, kemudian tadi pada saat penyerahan, bagaimana tadi potensial pasien itu salah, itu bermula dari kita juga, bagaimana kita memberikan informasi ke pasien pada saat menyerahkan, kalau informasi ada hambatan nggak komunikasinya, bahasanya sama nggak, atau bahasanya bisa disederhanakan, atau sebagainya, itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan, sehingga harapannya, ini adalah tidak akan menjadi suatu kesalahan. Ini adalah, ini mencoba juga penting, padahal ini kalau kita sebagai sah ya, tapi ada dukungan dari manajemen, dari awal, ini saya kira teman, bagaimana kita memilih obat, nah ini ya, kita akan menjadi suatu resiko, kalau ada obat salah, kita beli obat yang tidak ada izinnya, itu akan menjadi suatu kesalahan, dan itu kalau ada dampak dari pasien, kita pasti akan dituntut, dan itu akan menjadi suatu kesalahan yang luar biasa, karena kita beli obat tanpa izin. Nah, apakah sekarang ini, kita harus cari nih, kalau memang obat tanpa izin, itu diperlukan di suatu pelayanan, dengan cara apa? Pasti ada solusinya, pasti ada langkah-langkah berikutnya, kita harus lewat sana. Mungkin kita pernah dengar, apa namanya itu, nanti di sini, ini yang kedua nih, dari sisi pengadaan, jalur resmi, mungkin kita pernah dengar, pasien apa namanya, vaksin palsu, ya waktu itu lame juga ya, itu vaksin palsu, karena padahal itu jualannya juga resmi juga ya, tidak mungkin kalau dia distributor resmi, itu akan mengalami, atau dia akan membeli, atau dia tidak menjamin kualitas, terkait dengan obat itu. Ini diakreditasi juga dituangkan, bagaimana kita bisa meyakinkan, atau distributor, atau di industri itu, memberikan, apa namanya istilahnya, jaminan atas keaslian obat tersebut. Makanya ini, sudah diatur di sana. Nah, mungkin kita pernah dengar, yang paling terkenal di Indonesia itu mana ya, pasar pramuka ya. Dulu pasar pramuka itu, posisinya, dulu saya sekolahnya di Jakarta, waktu SAA dulu itu, di depan saya itu, tahu saya lokasinya. Di sana itu campur antara obat, dan pasar burung benarnya. Nah, di situ tuh obat, nggak tahu tuh, ada, bisa saja obat itu asli, karena saya sering bertanya juga, bisa juga palsu. Harganya jauh lebih murah, dibanding harga normal. Karena kadang-kadang memang, ketika suatu obat, mungkin dari sisi distribusi, ada tidak serapannya terganggu gitu ya, dia akan lempar ke pasarnya itu. Ya ini tinggal gambling aja nih, kita dapat yang asli apa yang enggak. Ada mungkin beberapa kasus, beberapa kasus yang dari, apa ya istilahnya, diganti. Jadi obatnya udah ED, tetapi labelnya diperbaharui. Nah, itu dapatnya di pasar gelap juga. Nah, kemudian kita, waktu menerima, ini juga sudah diatur di dalam akreditasi, bagaimana kita menerima obat. tulisannya salah ini. Nanti kita dibutuhin sendiri ya, caution management, itu, kemudian narkotik psikotropika, tadi balik lagi, undang-undangnya harus kita bedah, bagaimana kita mengelola narkotik psikotropik. Yang paling dampak hukum, yang paling berat adalah di sini. Karena kita ini, pengedar juga ya, kalau bisa dibilang, kita pengedar narkotika, tapi kita berizin. Kita enggak ilegal. Kita pengedar narkotika, tapi jelas gitu ya. Bagaimana, kalau apalagi di rumah sakit saya, fentanil itu bisa ribuan, itu di gudang saya. Nah, itu adalah resiko terbesar, kalau diperiksa gitu. Tapi kalau kita bisa buktikan, bahwa itu resmi, dapatnya resmi, semua pasti. Dan kita patuh darah undang-undang, yang jelas. Di sana undang-undang narkotik itu sangat keras, dan ini resiko terhadap dampak hukumnya luar biasa. Nah, kalau terhadap penerimaan yang salah, jadi kalau, ya ini bukan menuduh ya, pernah suatu saat, ini pengalaman saja, saya itu menerima obat, apa ya, ya kita kadang-kadang tuh, kalau menerima obat bok-bokan banyak, itu kan enggak mungkin kita buktikan satu-satu ya. Kalau di rumah sakit itu terus serang saja, kita terima obat itu kartonan. Nah, kadang-kadang, ketahuannya obat itu tidak penuh, ketika sudah kita buka dari dos yang paling kecil. Dan itu terjadi, isinya kurang satu dos, apa ya waktu itu pernah? Ya, kami komplain kan juga ke sana. Artinya di sini, kalau dampak hukumnya tidak ada, tapi dampak kerugian bagi intansi kita ada, gitu ya. Kalau obatnya harusnya 10, dikirim 9 misalnya. Ini juga menjadi dampak atau resiko. Kemudian sistem distribusi, kita, kita memilih distribusi apa? Individual, perspansion, unit dos dispensing, atau floor stock, atau apapun itu, yang sesuai dengan kondisi, di masing-masing unit kerja kita. Ini juga harus kita pikirkan, kira-kira dampak, resiko, kesalahannya, mana yang paling minimal. Tentunya kalau kita mengacu standar lagi, ya sebaiknya memang kita pilih sesuai standar yang disebutkan di situ, misalnya rawat inap, UDD, ya kita harus ikut. Tapi memang kendalanya biasanya di SDM. Bagaimana SDM ini, bisa enggak? Kita karena, ya kita tahu, bagaimana kita melaksanakan unit dosis financing itu sangat rumet, lagi kalau masih manual ya, ya sangat rumet, butuh tenaga banyak, dan lain sebagainya. Ini masalahnya tersendiri lagi. Kemudian dari sisi penggunaan, rute tadi, benar, ini dari sisi, apa namanya, istilahnya tadi ya, ranahnya peralak kalau menurut saya, tapi kita juga ikut adil dalam memberikan kontribusi, bagaimana benar rute, benar obat, benar pasien, sampai benar pasien, benar waktu yang sekarang sedang dituntut, ya bukan dituntut, di tandat, di sekedar akreditasi. Kemudian resiko dari kitanya, pribadi sebagai, apa namanya, negaprofesinya, tentunya dari sisi kompetensi kita. Kalau, makanya kalau di dalam seven star itu ya, kita harus belajar dari, dari kita lahir sebagai apoteker, sampai nanti, ada enggak sih pemutusan apoteker, enggak ya, kalau udah enggak ada izinnya ya, berarti kalau kita enggak jadi apoteker ya, selama kita masih punya izin, STRA, SIVA, atau apapun itu, kita harus mempertahankan kompetensi ini, dengan belajar, belajar, dan belajar. Karena kaitannya dengan perkembangan ilmu, itu kita memang, apa ya, harus ditingkatkan terus. Kalau enggak, kita akan screening aja tadi. Kalau kompetensinya tidak ditambah, bagaimana kita tahu, obat A interaksinya dengan obat B misalnya, nah itu, itu berkembang terus, sampai yang terbaru. Jadi penelitian tenta terbaru, ini kompetensi kita. Kemudian, ini yang paling menjadi momok, dimanapun mungkin ya, kalau tempat saya, iya juga, tapi kalau nama tenaga, saya kira-kira disetujui enggak sama manajemen? Pasti sangat sulit. Bagaimana kita, SDM yang kita punya, seadanya itu harus mengerjakan, semua pekerjaan sesuai standar. Kira-kira nyampe enggak? Ini juga sebenarnya potensial ya. Sangat potensial menjadi resiko kesalahan, yang dampaknya akan menjadi suatu tuntutan. Karena ketika, kalau kita sebut di dalam, apa namanya, patient safety atau tingkatan itu, jadi KPC kalau farmasi itu maksudnya. Potensial cedera, karena biasanya rata-rata SDM-nya yang kurang. Apakah kita kurang berjuang, memperjuangkan SDM? Tidak juga. Karena memang, ya mungkin tadi balik lagi, apotekar itu sebenarnya, di rumah sakit itu sudah menjadi, atau di rumah sakit ya, saya bicara di rumah sakit, sudah menjadi orang nomor sekian, atau nomor satu, atau nomor dua, atau nomor tiga, ini yang menyebabkan kita bisa, tenaga itu bisa mudah, apa tidak ini kita dapat. Ini juga mempengaruhi ya di sini. Nah kalau di apotek misalnya, karena pemiliknya mau irip gitu ya, dari sisi SDM, pokoknya yang jaga satu aja. Jadi terima resep dia, yang ngetiketin dia sendiri, sampai penyerahan dia sendiri. Kira-kira resikonya akan sangat besar, dan ini sebenarnya harusnya dihindari. Minimal dua orang, minimal itu, karena ada yang ngecek lagi kemudian. Tapi kalau tidak, tidak ada barier lagi, kesalahan itu akan lolos saja, begitu saja sama pasien. Pengalaman ini juga sangat penting, makanya kalau senior sama junior, ya pasti seniornya jauh lebih kita hargain. Kenapa? Karena dari sisi pengalamannya, pasti dia akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa, di dalam sistem pelayanan, sehingga kita harus gali ilmunya, dari beliau-beliau yang sudah senior itu, sehingga kalau yang baru lulus, dengan yang sudah kerja 10 tahun, pasti akan berbeda. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia menghadapi pasien, bagaimana dia menyikapi, semua permasalahan-permasalahan yang ada. Ini juga menjadi suatu kemudian tersendiri. Nah, ini kalau kita bicara dampak kesalahan, yang tadi kami bicarakan, itu adalah kesalahan nyaris cedera. Nah, kalau misalnya nyaris cedera ini masih untung ya, kita masih selamat istilahnya. Karena kalau nyaris cedera itu, pasti pasiennya belum ngapa-ngapain nih, belum pernah terhadap kesalahan itu. Jadi, sudah ada, tadi balik lagi, kalau di dalam pelayanan farmasi, kita harus punya barier-barier. Jadi, kalau dalam pelayanan itu cuma sendirian, bagaimana caranya kita bisa menghindari ini, karena tidak ada lagi cross-check berikutnya. Karena untuk menghindari kejadian cedera yang ada di mana ini ya, kejadian tidak diinginkan, atau sentinel bahkan, ya kita harus punya barier-barier, di situ semua menjadi penghalang dari kesalahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kejadian yang tidak cedera. Ini masih selamat nih, sudah minum obatnya, tetapi pasiennya nggak apa-apa. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien dengan obat yang golongan yang hampir bersamaan. Misalnya dia diagnosennya hipertensi, biasa pakai golongan A, ternyata salah ngambilin LASA dengan golongan B, misalnya. Masih untuk sama-sama untuk membuat hipertensi, tetapi beda zat aktifnya. Ini masih pasien tidak apa-apa minum, masih ada istilahnya, masih baik-baik saja. Kemudian, kejadian potensial jadera tadi, kondisi farmasi, kalau saya amati nanti, mungkin kalau saya salah, adakah di kita nih semuanya, mau di fokus rumah sakit, klinik, maupun di apotek, apakah kita merasa bahwa posisi, apa ya, kondisi, kondisi, aduh, kecerat-cerat semua nih, kondisi di-irasional. Oh, nggak bisa, Pak. Kondisi kita, itu udah aman belum kita melaksanakan, apa namanya, suatu pelayanan. Apakah ada resiko di sana, apa namanya, kalau itu apa namanya, kalau udah, minimal tadi dua ya, minimal dua, tapi syukur-syukur bisa lebih. Jadi bagian penerimaan sendiri, kemudian bagian etiket sendiri, dispensi sendiri, kontrol sendiri, sama penyerahan sendiri. Itu yang dia. Tapi balik lagi, saya tadi, SDM adalah menjadi masalah kita, bagaimana kita, spotlight. Nah, ini kemudian, sentinel yang paling berdampak, terhadap tuntutan hukum, adalah sentinel, dan tidak diinginkan, ini biasanya sampai kecacatan. Kalau pasiennya sampai cacat, itu udah jelas, dan sentinel yang terutama, itu kita akan menghadapi, tuntutan hukum. Nah, ini di sini tadi, balik lagi, akan biasanya, tadi proses-prosesnya, udah diterangkan oleh Pak Wibo, bagaimana, mudah-mudahan, dengan selesai dengan mediasi, itu lebih baik. Tapi kalau udah sampai sentinel, ini agak berat juga, bagaimana kita menghadapi, pasien itu meninggal. Karena, kesalahan yang mungkin, belum tentu juga, itu salah sebenarnya. Nah, balik lagi, nanti dirunut, apa SPO-nya ada. Kalau sudah ada, apakah dilaksanakan SPO-nya. Apakah kebijakannya ada. Kalau tidak ada, yaudah, selesai semua. Kita masuk ke jeruji besi. Nah, itu yang jadi, intinya. Kok macet? Macet, Pak. Wuts. Kenapa nih? Macet, Pak. What happened? Nah, kalau kita, ini gambaran ya, sebaiknya, jadi data ideal yang ada, di suatu pelayanan kesehatan, terkait dengan KNC, KTD, KTD, yang satu kejadian tidak diharapkan, yang satu kejadian yang, apa ini, tidak cedera deh, maksudnya ini, yang tidak cedera, yang ini yang tidak diharapkan. Nah, ini harusnya KNC itu ada di angka yang paling bawah nih, yang 73 persen. Sehingga kita semua orang, yang bekerja, yang terlibat di dalam sistem pelayanan, kita sebagai barier. Biar itu tidak menjadi salah. Kemudian yang kedua, tidak cedera. Kalau syukur-syukur, jangan 52 lah. Syukur-syukur ini nggak ada, ini nol gitu ya, maunya gitu, seperti itu. Ini cuma mengembarkan aja. Ini mendapatkan piramida, bahwa harusnya kita ada di level yang paling bawah. Nyaris cedera saja. Berarti kita kalau sudah ada data, dokumentasi nyaris cedera itu banyak, berarti kita sudah melakukan segala hal untuk menjengahkan error-error terjadi. Terjadi error ya. Kemudian ini upaya, untuk kita bisa, apa namanya, kita harus pelajari ini dengan baik. Management Risiko. Bagaimana melakukan, memanage risiko-risiko yang tadi kita ketahui, untuk bisa diapakan, bisa dianalisis. Kalau sudah dianalisis, nanti dia pelajari, dilakukan perbaikan, kemudian dievaluasi, diukur, apakah perbaikan yang kita lakukan, sudah sesuai, kemudian dikelola resikonya tadi. Mau dihindari, diterima, atau dilemparkan ke orang lain, atau bagaimana, ini adalah pengelolaan resikonya. Nah ini kita pelajari, ini sebenarnya pelajarannya lebih panjang lagi ceritanya. Kalau kita bicara resiko, ada resiko klinis, ada non-klinis. Kalau klinis jelas ya, tadi ke pasien, pasiennya bahkan sampai sentinel, atau meninggal. Kalau non-klinis adalah dampak resiko kewajiban hukum, atau terhadap perusahaan. Bisa saja perusahaan kita dituntut, karena kesalahan yang dibuat oleh staffnya. Nah di sini juga bisa menjadi suatu kerugian, atau bahkan sampai bangkrut mungkin ya, institusi itu. Atau, apa ya, yang punya lah, pokoknya yang punya, yang punya pelayanan itu. Karena tuntutan tadi, karena tuntutan ya, belum tentu tadi ya, berapa besar kita menghadapi tuntutan, tadi rata-rata kalau nggak salah, mengganti kerugian ya. Itu berapa juta, atau berapa miliar, nah kita nggak tahu, apakah kita punya duit segitu banyak gitu ya. Nah, nah ini, tadi dari proses manajemen resiko, kita harus mengedifikasi, berapa banyak resiko yang kita punya, di tempatnya masing-masing. Kalau sudah tahu, kita hitung. Berapa resiko ini sebenarnya, harus kita pelajari lagi sendiri, nanti seram dalam ya. Karena ada yang, kita tuh sifatnya, dia bisa reaktif, bisa proaktif. Kalau reaktif tuh, berarti kalau ada masalah, baru kita, cari solusinya, apa yang salah, atau bisa kita pelajari. Tapi kalau proaktif, sebelum kita melakukan sistem itu dijalankan, kita sudah melakukan pemetaan, bagaimana, oh ini risiko salahnya di tempat A, B, dan C. kita minimalkan, kita perbagi. Itu kalau proaktif, itu bedanya ya. Kemudian, nah, ini adalah toolsnya, yang kita pakai untuk memanajemen resiko tadi, bagaimana kita menggunakan risk grading metric, nanti kita kata grading dulu. Ini kalau yang agritasi, sudah pasti benar-benar tahu ya, bagaimana kita melakukan pemetaan, gradingnya ada di mana nih? Oh, ternyata gradingnya di hijau, amanlah. Tapi kalau hijaunya banyak, seharusnya tetap perlu ada suatu perbaikan. Kemudian dengan road course analysis, misalnya RLCA ini, kita lakukan pada kondisi yang pasien, pada kasus-kasus yang menyebabkan sentinel, ataupun tidak cedera, atau kecacatan tadi. Kemudian FMEA, FMEA saya nyebutnya ya, ini adalah yang tadi, kalau kita melakukan manajemen resiko secara proaktif. Sehingga sebelum suatu pelayanan dilakukan, kita lakukan pemetaan-pemetaan, sehingga resiko itu tidak terjadi. Resiko kesalahan maksudnya ya. Nah, ini adalah, ini sebenarnya kalau ada yang baru, kalau saya ada tiga kali, ini yang masih lama nih, mohon maaf yang saya tampilkan, probabilitas sekali konsekuensi, dampak ya. Berarti berapa banyak kesalahan itu, dikalikan dampak yang terjadi. Dan ada lagi satu kali lagi, ini mohon maaf yang saya tampilkan yang lama. Kemudian kita lakukan pemetaan, di mana kira-kira? Ini kalau dari yang keempat ini, kira-kira ini ya, high risk ini ya, kita harus mitigasi, kita harus kontrol dengan benar. Harus kita, apa namakan, kalau bisa, kalau yang low kita terima, kalau itu sebagai kesalahan. Kemudian, yang high, dan yang kotak nomor ini, yang paling berbahaya. Dampak putututan hukumnya tentunya di sini, yang posisi kasus-kasus yang ada di sini. Nah, ini adalah probabilitas, kalau yang ini, berapa sering sih, dalam waktu satu bulan, ternyata sepuluh kali kesalahan. Atau bahkan setiap hari ada kesalahan. Waduh, itu harus dicek, benar nih, ini kompeten nggak nih yang kerja, gitu ya, kalau setiap hari sampai ada yang salah. Kalau 5, tapi kalau ini dalam 5 tahun tidak terjadi kesalahan, tetapi kejadiannya adalah sentinel, itu akan menjadi, tetap itu menjadi perhatian. Ini nanti dipelajari aja, bagaimana kan ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau biasanya, yang kita, apa ya, istilahnya di manajer sebenarnya adalah yang merah. Kuning ini juga harus, biasanya kita lakukan RCA, atau ya, kita cari perbaikannya apa ke depan, biar itu tidak terjadi kesalahan lagi. Jadi, sebenarnya, ketika kita melakukan manajemen risiko dengan baik, kita itu melakukan perbaikan. Informer, informer, keperbaikan. Kalau kita kenal di akreditasi itu PDSA atau PDCA, itu kita boleh perbaiki terus. Oh, kemarin salah A, kita perbaiki lagi begini. Bagaimana, kalau tidak terjadi perbaikan, ya, ini berarti ada sesuatu lagi yang salah. Nah, itu tujuannya apa? Tentunya tujuannya adalah menghindari risiko kesalahan, yang akhirnya, dampak ujung-ujungnya adalah tuntutan hukum. Bisa secara pribadi, institusi kita, atau bahkan profesi ya mungkin ya, bisa juga, kalau itu besar. Ini kita, ini pengelolaan resikonya, bagaimana kita bisa secara, kalau rendah biasa kita terima saja lah. Tapi kalau sedang, ya kalau bisa dihindari lah, jangan sampai salah itu, kita tidak lakukan itu. Setelah kita hilangin. Kemudian, yang paling ekstrim ini bisa juga dilimpahkan, atau bukan dilimpahkan ya, membebankan dengan berbagi resiko dengan pihak yang lain. Kalau di kita tuh misalnya apa ya, kalau di rumah sakit kita bicara bukan farmasi, ya rumah sakit itu biasanya satam, terus kalau sudah mulai outsourcing, itu sebenarnya pembebankan resiko juga. Tapi kalau salah, ya tetap rumah sakit yang salah. Ketika terjadi kehilangan, yang dituntut bukan satam ya, tetap saja rumah sakit yang kena ya. Jadi ini harus bisa. Kalau yang di farmasi, kira-kira apa ya? Yang perlu, yang bisa di, kalau sekarang ini mulai ada tenaga outsourcing, juga bahaya juga nih, saya juga ketir juga ya. Kalau di tempat saya punya ada, ada beberapa tenaga outsourcing, ya kita harus didik benar-benar, kita cek benar-benar agar apa yang mereka lakukan itu sesuai. Mungkin kita berpikir gampang lah, cuma mengambilkan obat dari gudang ke unit kok, tetapi ketika yang kita pikirkan yang dibawa dari gudang ke unit itu adalah sesuatu yang harganya luar biasa, terutama narkotik tadi misalnya, itu juga mereka harus tahu bagaimana resiko yang mereka harus tanggung. Mungkin sedikit cerita, dulu pernah ada, tapi ini distributor ya, jadi waktu itu ada distributor, nganter barang ceritanya di tempat saya. Nah, mobil baknya itu lupa gak ditutup sama petugasnya, ini sebenarnya kan juga mereka bukan profesi ya, yang pengantar itu dari distributor ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Narkotiknya dicuri, kapan nyurinya juga kita gak ada yang tahu. Itu sampai seperti itu. Nah ini kan juga dampaknya hukum, apakah si supir atau apa, kebukan supir ya, pengantar ya, kan kenapa dampak hukum? Pasti aja, karena tanggung jawab dari dia. Tapi apakah dia secara kompetisi melakukan itu ya? Tentu tidak, dia pasti tidak kompeten, gak mungkin juga TTK sebagai pengantar gitu, karena ini gak mungkin juga ya, pasti tenaga non, tapi sebagai kita institusi tentunya harus mendidik dengan benar apa yang mereka bawa, mereka juga harus tahu dampak hukumnya apa. Kemudian bagaimana, apa namanya, terkait dengan pengelolaan. Kalau tempat saya itu ya, saya seringnya yang obat-obat beresiko ya, narkotik beresiko itu pasti. Obat mahal, kemoterapi misalnya. Kemoterapi itu bisa aja sekali gledek, sekali gledek itu apa ya, sekali ngambil barang dari gudang ke satelit, yang dia bawa adalah seharga alfansa, 200 juta, 500 juta. Itu sangat mungkin terjadi. Kalau mereka tidak dikasih pengetahuan yang cukup, tentunya resiko kerugian. Kalau ini mungkin dampak hukumnya gak ada. Kalau dampak hukumnya hilang, ya bisa juga. Ketika dia, bisa aja kan namanya teman-teman itu, namanya manusia itu tadi, tadi tempatnya lalean, mampir dulu itu korannya lagi rame, dipanjang di pinggir ketika dia melewati jalur. Berhenti dulu dia baca koran. Ternyata barangnya diambil orang, di samping gak tahu juga. Nah, di sini memang yang perlunya kita prosedur, standar, segala macam yang kita buat, untuk orang itu bekerja sesuai standarnya. Kemudian, ini peta resiko, nanti dibaca aja. Ini sebenarnya perkalian-perkalian aja. Kecil, besar, sedang. Kita memang kalau di dalam manajemen resiko itu mengatung. Mana yang kita tangani lebih dulu, tentunya yang paling besar. Yang paling nilainya lebih besar. Kalau kami, ini mungkin pukul lama saya pribadi, kalau di rumah sakit saya membuat, apa namanya, peta resiko di farmasi, itu yang paling besar adalah ketersediaan obat. Karena memang, kenapa kok resiko ketersediaan obat itu sangat tinggi? Karena kalau obatnya gak ada, satu, pasien tidak tertolong. Karena kita pikirnya sampai ujung ya, pikirnya sampai pasien. Ketika obat A yang diperlukan pasien, itu tidak ada. Tidak adanya karena siapa? Kalau karena adanya tidak ada secara nasional, ya mungkin kita masih tidak terlalu merasa bersalah. Tapi kalau karena kita lupa misalnya ordernya, atau kurang ordernya, ya itu menjadi kesalahan kita. Ya itu makanya, kenapa itu menjadi posisi resiko yang terbesar yang kita punya. Ini waktu saya masih banyak ya. Maksudnya gak? Nah ini tadi sudah kita bicarakan, resiko itu dihindari apa dikurangnya, atau dipindahkan, atau kita terima. Kalau dipindahkan, kita berbagi resiko dengan orang lain, atau unit lainnya. Kemudian ini tadi, salah satunya adalah untuk menghindari kesalahan, tentunya kita harus tahu nih, perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, kita ini hubungannya dengan siapa sih? dengan apa sih yang berhubungan dengan praktek profesi kita ini, undang-undangnya mana aja. Ya memang mungkin kita ini terlalu, apa ya, udah terlalu kebanyakan kerjaan mungkin ya, sehingga kadang-kadang memang mempelajari undang-undang itu menjadi sesuatu yang tersisihkan. Mungkin bukan kok tidak diperhatikan, mungkin ya mau lah memperhatikan, tetapi karena memang pekerjaan yang lain sudah luar biasa, sehingga undang-undang ini jadi kita agak sedikit, bukan melalaikan ya, ya kurang mempelajari lah, ya kurang mempelajari bagaimana ini, ini adalah yang sudah ada, apakah teman-teman semua sudah mempelajari ini dengan baik dan benar, sudah hafalkah undang-undang atau standar pelayanan farmasi yang ada di rumah sakit, kemudian ada di apotik, ada di pukesmas, ini kita harus hafal nih, di luar kepala, yang di situ itu apa, dampak hukumnya apa, dan risiko-risikoannya apa gitu ya, karena memang sudah ada. Kalau kita melaksanakan suatu kegiatan di luar standar itu, tentunya itu akan menjadi suatu resiko, dan itu harus kita pertimbangkan. Nah, kalau di sini tidak ada misalnya, ini kepet-petnya, siapa lagi yang kita bisa melindungi kita dari suatu kesalahan? Tentunya intensi, atau unit yang kita bernam nih, kita harus punya kebijakan internal. Nanti kalau sudah seperti ini, yang bertanggung jawab adalah rumah sakit, atau pukesmas, atau klinik tersebut, kalau memang kita punya kebijakan di luar standar, tapi biasanya sih tidak ada yang berani juga ya, kita melakukan di luar standar gitu biasanya, tapi mudah-mudahan tidak ada lah, karena itu akan menjadi risiko sangat luar biasa, karena kita sudah diatur oleh kementerian, ya kita ngikut aja yang ada. Kemudian justru mungkin yang tidak ada, ada yang tidak ada. Tidak berapa menit? Tidak berapa menit ya? 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Selalu saya seperti kurang waktu terus ya. Ini kalau di rumah sakit, bagaimana kita punya standar PMK 72 2016, kemudian paling lebih lagi kita itu dengan standar akreditasi PKPO, kalau ada yang kaitannya dengan farmasi, walaupun kita juga berkaitan dengan standar-standar yang lainnya, yang terbaru adalah BASEL-STASMA. Nah ini kemudian akreditasi, wajib deh kalau bisa ikut lah akreditasi apapun, karena kita dengan melakukan akreditasi, mau dia senas, kalau di Pukusmas juga ada, setahu saya juga ada, nyapotik yang ada atau tidak, saya belum tahu, karena akreditasi ini menyebabkan kita, itu merubah pribudaya, pri laku segala menuruti standar yang dijalankan di situ, sehingga padahal standar yang diciptakan di akreditasi itu, pasti akan mengacu pada undang-undang yang ada, undang-undang pelayanan, profesi itu sendiri. Nah kalau kita melaksanakan standar akreditasi, otomatis kita melaksanakan standar profesi, standar undang-undang yang ada di situ yang berlaku. Nah ini harapannya, kalau dengan akreditasi kan ada nilainya nih, didatangin, dinilai, pasti mau nggak mau kita berubah, mau nggak mau kita melakukan step-step ya, sesuai dengan yang distandarkan. Nah ini mungkin yang lebih ke depan lagi, bagaimana kesalahan itu bisa kita hindari, kalau kita dengan industri kita nih, yang apa namanya, Pro4.0 sekarang, ya kita harus mulai melangkah ke alah suatu elektronik. Elektronik medical record, prescribing, ordering laboratorium, sampai ke sistem pelayanan farmasi. Nah ini sebenarnya nih, Indonesia kapan ya, ini tapi udah ada yang punya, ini salah satu rumah sakit di Jogja bahkan, ini sudah ada yang punya automation dispensing. Nah nanti tinggal duitnya punya berapa, ini saya lagi mengusahakan TPN aja, ini juga goalnya susah ya luar biasa, karena harganya memang tidak murah. Mesin UDD ini yang ada di Bali, setahu saya rumah sakit di Bali, tapi sekarang sudah nggak dipakai, karena ini tidak cocok dengan kondisi Indonesia, yang lembabnya luar biasa, karena obatnya harus dilepas. Nah ini yang sedang kami, bukan kami ya, mudah-mudahan lah, nggak tahu berapa tahun ke depan, bisa memberi suatu mesin robotic dispensing gitu ya, dari mulai dia, resep datang, kita screening, langsung masuk ke mesin, jadi obatnya etika tinggal penyerahan. Kita nggak usah kontrol, kita nggak usah ngambilin barang, kita mengurangi resiko yang ada di sana. Ini yang otomasing handling sitostatik ini juga ada, sehingga nanti kita resiko-resiko terhadap handling sitostatika itu minimal sekali, tapi ini harganya yang tidak bisa kompromi dengan Indonesia kayaknya, karena harganya pasti miliar, miliar, miliar gitu ya, tinggal punya duit apa nggak gitu. Nah ternyata sudah habis, nggak usah sampai lima menit, terima kasih banyak perhatiannya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ada manfaatnya, dan mungkin bisa dipelajari bersama-sama, nanti kalau kita bisa lanjut ke diskusi, mohon maaf apabila ada yang salah yang saya sampaikan, atau tidak sesuai, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax